Bersa menantu Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Medan Bobina Sution siap mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara jika ada partai politik yang meminangnya. Sementara Kofifah Indar Parawansa percaya diri maju pemilihan gubernur Jawa Tibur karena sejumlah parpol telah menyatakan dukungannya. Menantu Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Medan Bobina Sution mengaku siap mengikuti kontestasi Pilgub Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Namun hingga saat ini belum ada partai politik yang mendukungnya untuk memaju dalam Pilgub Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo tersebut saat ini fokus menjalankan tugasnya sebagai wali kota Medan untuk melayani masyarakat kota Medan. Ya kalau didukungnya saya siap, saya bilang kan gitu. Kalau misalnya ditanya persiapannya apa, nah partai itu kan mendukung karena kinerja. Sementara itu, Kofifah Indar Parawansa telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik untuk maju sebagai gubernur jatim lagi pada Pilkada Serentak 2024. Parpol-parpol yang sudah menyatakan dukungan adalah Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Dukungan juga datang dari organisasi di luar parpol di antaranya Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Keuangan 45 atau DHD 45. Kofifah menyatakan lebih suka apabila dipasangkan kembali dengan Emil Dardak. Mudah-mudahan ini terus memberikan referensi bagi penguatan perilawan yang lain supaya roda ini sudah langsung bisa bergerak lebih cepat, lebih masif, sampai kepada proses pendaftaran, proses kampanye, dan proses bilgub sawo pada bulan November yang akan datang. Figur wakil yang serb siapa, Bu? Saya merasa nyaman dengan Mas Emil. Ini Mas Wancangan, Ibu ini terlalu perkasa, enggak ada lawan, Bu. Jadi siapa yang berani lawan itu? Kita bangun sinergi, sinergi, sinergi. Eh, maka nih, Bu. Dukungan kepada Heru Budi untuk maju dalam Pilkada DKI terus mengalir. Di antaranya masyarakat yang menamakan diri sahabat Heru yang menilai Heru Budi sangat pedulik pada masyarakat Jakarta. Masa berharap, Heru melanjutkan kepemimpinan di Jakarta untuk merealisasikan misi dan memperkuat nilai demokrasi menanggulangi kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Fokus utama kita tentu teman-teman sahabat Heru akan mengawal dan mendorong agar program-program yang sudah dicanangkan bisa tereksekusi dengan baik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan program-program pemerintah dalam hal ini B.J. Gubernur bisa terlaksana dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.